Tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang bertugas di Densus 88 anti-teror menjadi perbincangan publik. Pria yang akrab dipanggil Riko ini tewas di tangan seniornya sesama anggota Polri. Menurut keterangan keluarga, malam sebelum insiden itu terjadi, korban sempat melakukan panggilan telepon dengan orang tuanya. Kabar ini mencuat setelah diunggah di akun Instagram Adkami Dayakalbar. Dalam Instagram story-nya dijelaskan kronologi sebelum Bribda Riko dikabarkan meninggal dunia. Pada Sabtu 22 Juli 2023 malam, korban sempat melakukan panggilan video dengan sang ibu. Panggilan video itu berlangsung mulai pukul 9 hingga 10 malam. Keluarga Bribda Riko kemudian mendapat panggilan dari kepolisian sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada hari Minggunya agar berangkat ke Jakarta. Keluarganya awal diberitahu jika korban masuk ke ICU. Saat ini pihak kepolisian telah menangkap dua orang pelaku yang juga anggota polisi. Pihak Tribun Video telah mencoba menghubungi keluarga Bribda Riko melalui sang pengacara Sucipto Omdo. Menurutnya, pihak keluarga masih melakukan pembicaraan lebih lanjut soal langkah apa saja yang akan diambil selanjutnya. Tewasnya anggota Densus 88 bernama Ignatius Dwi Frisco Sirage alias Riko tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Pasalnya, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage diduga tewas ditembak oleh sesama anggota Polri pada Senin 24 Juli 2023 lalu. Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan penyebab tewasnya anggota polisi bernama Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage alias Riko tersebut lantaran pertengkaran dengan seniornya yang juga bertugas di Densus 88 Jakarta. Kabar ini pun viral di WhatsApp grup kalangan masyarakat adat daya Kalimantan Barat. Diketahui, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage merupakan anggota polisi yang berasal dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage adalah putra dari Bapak Ye Pandi yang dikenal sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Melawi. Sementara sang ibu, Inosensia Antonia Tarigas bekerja sebagai staf puskesmas kecamatan Nangapinoh Melawi. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage merupakan lulusan sekolah polisi negara Polda Kalbar yang berlokasi di Singkawang. Beliau adalah salah satu anggota yang dipilih untuk bertugas di Densus 88 Jakarta. Bribda Ignatius Dwi Frisco atau yang akrab di Sapa Riko ini dikenal sebagai sosok yang sayang keluarga. Hal ini diungkap oleh salah satu orang terdekat Riko. Jinazah Riko disemayamkan pada selasa 25 Juli 2023 di rumah Duka di Nangapinoh, Kabupaten Melawi. Hotman Padis turut mengusut kasus kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Tak hanya masyarakat Dayak, pengacara kondang Hotman Padis juga turut memperhatikan kasus ini. Dalam unggahan Instagram pribadinya, pengacara kondang itu mengatakan ia dan timnya akan turut membantu mengusut kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage alias Riko.